Buat kalian yang bosan sama genre game NFT gitu-gitu aja, sekarang Nidya rekomendasiin beberapa game NFT Battle Royale yang mainnya kayak PUBG nih. Yang gagal menariknya lagi, salah satu game yang bakal Nidya kasih sekarang, ada yang belum live tapi udah bisa cuan lho. Penasaran gak sih apa gamenya? Tonton sampe abis di 5 game NFT Battle Royale kali ini ya. Yang pertama ada Revoland. Game ini partnership dengan salah satu brand teknologi ternama Huawei. Bakal launch bulan Juli lho. Pas liat official website-nya sih, mereka bilang ketika kita login pertama kali ke gamenya, nanti langsung dikasih pilihan 3 hero gratis. Ngeliat dari trailernya juga, kayaknya sih ini game MOBA yang mirip-mirip gitu sama Tetan Arena. Cuma karena Tetan Arena lagi anjluk-anjluknya nih belakangan ini, bisa banget lho nyobain Revoland. Sebagai catatan, sayangnya 3 hero yang gratis kita dapatkan ini gak bisa dijadiin NFT, tapi bisa kita pakai untuk war yang nantinya bisa menghasilkan token LAN. Yang sayangnya lagi, tokennya belum listing nih di coinmarketcap.com. Tapi gak usah khawatir ya, karena Revoland punya 2 token, yaitu token LAN dan token REVO. Yang token REVO udah listing di coinmarketcap.com, dengan harga token pertanggal 5 Juli 2022 adalah 15 ribuan guys. Revoland menyediakan 6 mode game, yaitu Sacred Fruit Battle 3v3 Teamplay, Toys R Us 3v3 Teamplay, As Duel dimana 10 orang harus duel dan bertarung untuk berjuang, Red Dead Redemption dengan jumlah pemain 6 orang yang akan menjadi bounty fight, Running Riders 3v3 Team Battle, dan Stronghold Attack, dan Defense 3v3 Teamplay. Kalau kalian termasuk ke golongan yang beruntung udah kemudian daftar duluan untuk nyobain batat tas Revoland, Nidya irin nih. Soal waktu Nidya baca informasi ini di news.cgm.com, untuk ikutan daftar akun Revoland, Nidya malah telat karena form Google-nya udah ditutup. Mungkin Nidya disuruh untuk nyobain game selanjutnya? Di daftar yang kedua, Nidya punya game Wizardia. Sebenernya sih kalau kita lihat roadmap-nya, game ini belum launch ya, karena mereka akan launch game official di kuartal 4 2022 alias akhir tahun ini. Kalau Nidya overview website-nya, harusnya sih game ini punya potensi yang menjanjikan ya. Secara look dari website-nya aja bagus banget. Menariknya, sebelum gamenya launch juga ternyata kita udah bisa cuan dari staking-nya NFT-nya guys. Mereka juga nyediain kalkulator khusus untuk ngasih lihat seberapa cuannya game ini kalau kalian bersedia invest di Wizardia. Sebagai contoh, Nidya coba pura-pura punya arena NFT seharga 125 dolar dan punya 2 NFT dengan pemain harian yang ikut mencapai 30 ribu orang. Berarti udah 250 dolar yang Nidya keluarin. Tapi, balik modal nggak? Pokoknya, kalau kalian nggak mau rugi di game ini, Nidya menyarankan untuk pakai kalkulator ini sebaik mungkin. Lalu masuk ke kuartal 4 2022, kalian bisa banget udah mulai gameplay-nya dari melalui trunanan di mana kita akan lawan bots nih. Sayangnya, kita harus punya seenggaknya 3 NFT dan punya akses berupa tiket baru. Kalau dilihat-lihat sih, kayaknya Wizardia sebelum launching aja udah nggak bisa free-to-earn nih guys. Jadi, hati-hati ya kalau pengen investasi. Nanti ya kalau Wizardia udah live berdasarkan white papernya sih, kita bisa buat free-to-play untuk nyobain game-nya. Jadi, kita tahu basic dari Wizardia tuh gimana sih. Kita doain aja ya, semoga proyeknya bakalan to the moon. Jadi, buat kalian yang udah invest, nggak bodong nih. Game NFT Battle Royale selanjutnya ada Starbots nih guys. Berdasarkan roadmap-nya, proyek Starbots pertama kali meluncur pada Oktober tahun lalu dan nggak tang-tanggung. Ternyata saat meluncurkan proyeknya, mereka langsung memperkenalkan gameplay-nya juga. Tapi kalau kita lihat dari tampilan awal official website-nya, Starbots baru meluncurkan versi beta di bulan kemarin. Yang berarti mereka belum sepenuhnya live nih. Starbots bisa kita mainin free-to-play kok. Dan waktu pertama kali login, kita juga dikasih item gratis satu set gitu untuk ikut serta main di championship. Cuma ya, kalau kita mau meraih beberapa reward-nya, akan sangat disarankan untuk pakai NFT supaya cuannya juga lebih cepat. Dan NFT ini bisa kalian beli di OpenSea, Magic Aiden, dan Fractal. Untuk tokenomic-nya, beberapa persentase token bot udah tersebar 16%. Untuk private sale, sebanyak 32 juta token bot. 15% didapatkan dari play-to-earnnya sebanyak 30 juta token bot. Dan penyebaran paling banyak ada di Starbots Team dengan persentase 20% sebanyak 40 juta token bot. FYI, per tanggal 6 Juli 2022, satu token bot dihargai Rp442. Kalian bisa jumlahin tuh, berapa rupiah token yang dikasih kalau dikalikan dengan Rp400. Game yang berdiri di jaringan Solana ini punya banyak partner ternama loh. Mulai dari Impossible Finance hingga Real Deal. Kalau diintip dari pitch deck-nya, alasan mereka berdiri di jaringan Solana karena ekosistemnya yang baik dan merupakan salah satu blockchain yang tercepat. Untuk mulai mainnya juga gampang banget kok. Kalian gak disuruh langsung untuk connect wallet kok. Tinggal klik join now, nanti diarahin untuk mengisi email dan konfirmasi password. Abis itu, login ulang dan masuk ke gameplay-nya. Kalian bisa custom profilnya kalau udah di dalam gamenya ya. Di rutan keempat ini, dia punya game Krabots. Game ini baru banget meluncur versi alfanya pada awal Juli 2022. Dilihat dari tampilan official website-nya dan dari whitepaper-nya sih menjanjikan. Terlebih lagi, tim developernya, Hiker Games, juga sudah pernah membangun proyek game juga. Tapi, apakah peluang cuannya menjanjikan? Krabots memiliki token governance Kracoin, yang sayangnya juga belum listing baik di coinpop market cap atau coin gecko. Tapi kalau kita intip dari roadmap-nya sih, IDO proyek ini akan dilakukan pada bulan ini sih. Mungkin sekali listing juga kali ya tokennya. Untuk token Omikai sendiri, mereka memberikan persentase sebesar 60% untuk ekosistem game. Sementara untuk public sale-nya masih nihil nih. Krabots akan menyediakan beberapa game mode. Seperti PvP Ranking, di mana kalau kita menuduki peringkat tertinggi, akan semakin besar rewards yang akan didapatkan. Lalu PvP Campaign, di mana kita bisa berhadapan dengan berbagai macam jenis boss yang tampilannya kalian nggak akan temuin di PvP. Selain dua mode tersebut, ada Co-op Boss dan Tournament. Nah, untuk dua mode ini belum ada bocoran. Gimana mode gamenya? Jadi, kita tungguin aja ya. Nidya masih punya satu lagi loh daftar gamenya. Tapi sebelum mengakhiri segmen kali ini, Nidya nggak ada henti-hentinya. Mau ingetin kalau semua informasi yang udah Nidya kasih di sini, bukanlah ajakan atau konsultasi tentang investasi uang. Semua keputusan ada di tangan kalian. Maka dari itu, Nidya sangat menyarankan untuk do your own research. Sebelum ngambil keputusan buat main game NFT ya. Untuk daftar gamenya terakhir ada Varkana. Varkana ini sepertinya proyek game besar ya. Soalnya game ini masuk ke kelas game AAA. Alias dari segi grafis, dia bagus. Kualitas gameplay juga bagus. Hingga ke marketingnya juga. Bagaimana tidak? Soalnya kalau game ini udah live nantinya, rewards yang didapatkan itu adalah Bitcoin guys. Walaupun udah kelihatan gamenya nggak bakalan free to earn kalau udah live nanti, kalian masih bisa nikmatin free to earnnya lewat Telegram. Menurutnya dia sih, ini strategi yang bagus dari Varkana ya. Sambil membangun komunitasnya, kita dikasih main juga di dalam Telegram. Udah gitu kita bisa cuan lagi. Caranya, gampang banget loh. Kalian join komunitas Telegram Varkana Bot yang bisa kalian klik linknya di kolom deskripsi. Kalau udah join, kalian akan diminta untuk join akun official mereka dan akun grup diskusinya. Jika sudah, kalian bisa klik play dan langsung main deh. Untuk cuannya, kita bisa berlomba-lomba untuk memberi kode referral terbanyak atau bermain mini Varkana sejauh mungkin skornya. Jika dalam seminggu kalian bisa bertahan menjadi yang terjauh dalam bermain mini Varkana atau mendapatkan referral terbanyak, maka kalian berhak untuk menerima 150 USDT atau setara dengan 2,2 juta rupiah per tanggal 7 Juli 2022. Cara main mini Varkana ini juga gampang banget. Kalau kalian pernah main Fluffy Bird, nih dia rasa buat nyobain mini Varkana pasti lebih mudah. Kan bisa gitu ya? Kita main mini Varkana dulu buat nabung belian hati di Varkana yang versi AAA-nya. Sekian ya rekomendasi game NFT Battle Royale yang bisa Nidya kasih kali ini. Kalau kalian punya game yang pengen banget kami review di sini, bisa banget lho tulis di kolom komentar. Nidya pamit. Coba lah!